Intro Egy Maulana Fikri memberikan mahar fantastis untuk Adi Bakansa dalam pernikahan mereka yang digelar pada minggu Egy Maulana disebutkan memberikan uang senilai 1210 euro yang setara dengan 20 juta rupiah dalam kurs rupiah Selain itu Egy juga memberikan 46 gram logam mulia dan 14 gram perhiasan kepada Adiba Mahar yang tak main-main ini membuat Egy menjadi sorotan Potret rumah kehidupan di kampung halaman pun membuat publik penasaran Kediaman orang tua Egy Maulana berada di kawasan jalan Asoka Medan Sumatera Utara Kediaman keluarga Egy ini dibilang jauh dari kesan mewah Dari luar, pasat rumah tersebut tempat sederhana dan dipenuhi barang dagangan Orang tua Egy memang membuka bisnis berupa toko kelontong kecil di depan rumah mereka Meski sederhana namun rumah itu adalah tempat Egy bertumbuh hingga menjadi pesepak bola berprestasi Di bagian dalam rumah terdapat sebuah lemari kaca tempat menyimpan banyak piala Ternyata tak hanya Egy yang pandai bermain bola di keluarganya Sang ayah, Syaripudin juga memiliki banyak piala dari hasil prestasinya bermain bola Bakat Egy rupanya ia warisi dari sang ayah Bagi Egy, rumah orang tuanya di Medan menjadi saksi perjuangannya hingga bisa menjadi seperti sekarang Meski baru berusia 23 tahun, Egy Maulana Fikri memiliki total kekayaan yang ditaksir mencapai 42 miliar rupiah Egy dikabarkan mampu meraih penghasilan sebesar 13 miliar rupiah selama 3 musim Diketahui Egy sempat mendapatkan hadiah sebuah mobil mewah Yaitu Mercedes R-Class yang ditaksir memiliki harga 1,1 miliar rupiah Tak hanya itu, Egy juga dikabarkan tinggal di apartemen mewah yang ada di kota Gandesni ketika memperkuat tim Lechia Gandasnak Selain itu, Egy juga disebut mendapatkan lebih dari 1 miliar rupiah dalam hitungan waktu per musim Dari berbagai sumber, Egy disebut memiliki harga pasaran 300 ribu euro atau setara 4,6 miliar rupiah Market value pemain Gelate Marovseus dikasta teratas Liga Slovakia itu naik hampir 100% dalam setahun terakhir Kisah cinta Egy Maulana dan Adiba memang jarang tersorot kamera Namun hubungan keduanya sudah terhendus sejak 2017 silam Saat itu beredar video Adiba dan Egy Maulana sedang makan di restoran Syabu Dalam video tersebut, nampak Adiba sedang tertawa sambil menutupi mulutnya Pemain bola asal medan itu juga terlihat tertawa bahagia Hubungan keduanya masih terjalin baik meski Egy bermain di Lechia, Polandia Adiba mengantarkan Egy ke bandara dan mengucapkan selamat ulang tahun lewat Instagram Sebelumnya, Adiba ketahuan mengucapkan selamat ulang tahun untuk pemain tim Nas U19 itu Di akun Instagramnya pada 7 Juli 2018 Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Selamat menikmati Terima kasih